Hai jumpa lagi dengan saya di channel wawan homehack kali ini saya mau unboxing rakit sekaligus review antena indoor outdoor gsm2g3g saya beli dari seller Cina ya lewat marketplace yang warna oranye itu oke kita buka saja langsung apakah isinya sesuai dengan deskripsi yang terpajang di iklan Ayo kita buka Hai ini antena indoor sellingnya kemudian ini antena outdoor Omni Direksionalnya Hai sama persis dengan deskripsi yang diiklan itu kemudian ini kabelnya RC58 dan konektor baru saya beli dari seller lokal ya untuk apa ini speknya antena indoor selling bisa mencakup 7 3g dan 4g begitu juga antena outdoornya ini ya sama 7 3g dan 4g kemudian ini konektornya ya ini konektornya tipe n-mel rg-58 ya n-mel rg-58 2bc dan kabelnya rg-58 50 ohm yang berdansinya ya bukan kabel modem yang rg-6 itu lima 75 ohm ya kita sesuaikan dengan imperdansi antirnya Oke langsung kita bikin konektornya dari kabel kabel konektornya kita masukkan pin krimpingnya setelah dimasukkan kita kupas kabelnya sepanjang inner dan outernya konektor kita masukkan innernya setelah masuk kita solder ya ini mohon maaf kameranya sek ini kurang geser Hai ke ini hasilnya ya setelah disolder kita masukkan otor konektor n-melnya ini agar masuk kemudian rambut kabel otornya ini serabutnya kita masukkan agar bisa masukin pin pin krimping setelah itu kita krimping ya pakai tangkrimping setelah jadi kita coba masukkan ke antena kalau bagus inernya tidak miring Hai nah ini bagus ya inernya inernya tidak miring Oke kita bikin satu lagi ujung satunya kita masukkan pin krimping kita kupas kemudian masukin inner kita solder inner inernya konektor Hai kemudian kita masukkan otornya konektor rambutnya dan pinnya dikrimping lagi dikrimping pakai tangkrimping kalau ada kalau enggak ada yang biasa bisa lah setelah jadi kita coba lagi kalau bagus tidak miring ya kalau yakin bagus kita rakit ya kita pasang ke antena kemudian kita pasang ya ini sementara buat ngetes saya taruh keletak aja di dalam rumah indoor selingnya ini dan odornya ini saya taruh di antena TV ya odornya sorry tetap di antena TV dan kemudian untuk parameter pengukurannya seperti ini ya ini kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar kemudian ini sebelum dipasang dan sudah dipasang ada perbedaannya ada perbedaan ada peningkatan tang hasil tangkapan sinyal tapi kalau mau optimal sih emang harus dipasang ini ya booster amplifier ya yang warna orang itu oke terima kasih hai 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 hai